Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat, bertemu lagi kita di Biber Pakde Hari ini kita berada di daerah penghijauan pantai dengan mangrove Kalau dilihat di belakang ini adalah daerah tanaman mangrove Yang memang dibudayakan sejak tahun 2019 Baik Sobat, di sebelah saya kita ditemani oleh dua orang yang ahli mangrove ini Pertama, Bapak Maman Sudirman Eshud MM Kepala Seksi Evaluasi DAS HL BPDAS HL Batu Rusa Cerucuk Apa kabar Pak Maman? Alhamdulillah sehat Dari wajahnya cerah Sobat, di sebelahnya itu ada dosen dari Manajemen Sumber Daya Perairan Fakultas Pertanian Perikanan dan Biologi Beliau adalah Pak Arthur Muhammad Farhabi Ya, betul Pak Apa kabar Pak? Alhamdulillah Pak sehat Biasa kami manggilnya Pak Arthur Begitu Pak ya? Ya, betul Pak Beliau adalah pengamat mangrove Peneliti mangrove Ya, bisa kita katakan ahli mangrove Dan hari ini kita coba bincang-bincang sedikit mengenai mangrove Sobat, bahwa mangrove ini perlu kita ketahui Keberadaannya sangat penting Ya, terutama bagi ekosistem laut Dia menjadi kunci ternyata Nah, nanti mungkin Pak Arthur akan bisa banyak cerita di sana gitu ya Dan, kalau kita lihat lagi dari data yang pernah saya kulit-kulit ya Googling Ada sekitar 240 ribuan hektare kebun Apa kok kebun? Hutan mangrove ini sudah rusak ternyata Dan tersisa ada 33 ribuan yang tersisa Begitu Pak Maman ya? Datanya benar ya gitu kira-kira Plus minusnya begitu ya? Artinya, kerusakan mangrove ini sudah luar biasa Mungkin sebagian orang di Bangka Belitung Tidak merasakannya Dan mungkin ya cuek-cuek saja Dianggap ya itu kan hutan pinggiran Ya, nggak ada artinya Baik, kita cek lagi ke Pak Maman Pak Maman, bagaimana nih Pak kondisinya? Siap, jadi Teman-teman Sobat Hijau Kami nyebutnya kalau Dan publikasi Di kebijakan di Kementerian Lingkungan dan Kehutanan Di tahun 2021 kemarin Pada tanggal 13 Oktober Itu diterbitkan SK Menteri Tentang peta mangrove nasional Yang spesifik di sini adalah Peta dengan skala 1 banding 25 ribu Itu petanya seluruh Indonesia Kemudian ada peta per provinsi Ada dua Ada satu hal yang penting Di dalam kaitan penyusunan peta mangrove nasional itu Kita menggunakan SNI 77-17 tahun 2011 Itu menggunakan 5 klasifikasi kerapatan Namun Kita lakukan revisi SNI itu dengan 77-17 tahun 2020 Dengan tiga klasifikasi kerapatan Lebat, sedang, dan jarang Nah ini Jadi kenapa dibuat tiga Biar lebih intensif Memantau melihat secara Klasifikasinya Sehingga tidak lagi ada Dikotomi ini Gak masuk kritis ini Gak kritis nih Jadi Yang disebut kritis itu Sudah jelas Jarang dan sedang Yang lebat ini yang perlu kita jaga Yang dua ini yang perlu kita lesarikan Dalam peta mangrove 2021 Di bubble ini ada 67 ribu hektare Yang lebatnya Ada 65 ribu Yang lebatnya 2 ribu Itu terbagi jarang dan sedang Namun potensi Potensi yang tadi Rusak itu Ada sekitar 7 ribu Namun Di minggu-minggu ke depan ini Kita lakukan updating Jadi peta mangrove nasional Itu di update Berarti Berdasarkan updatean yang terakhir Angka tadi ya 240 itu sudah berkurang ya Kita lakukan Rehabilitasi tahun 2021 Ya artinya sudah mulai berkurang Tapi Tapi Ada penambahannya Dengan situasi ekonomi Inovasi Ekonomi tambang di Bangka Beritung Dengan harga timah yang Ya melambung itu Itu linier dengan Bertambahnya lokasi yang Jarang dan rusak Terutama di Mohon maaf Satu keopaten Yang Zonanya potensi Potensi tambang Itu menekati 15 ribu hektare Memang berbanding lurus ya Berbanding lurus Jadi kalau ibarat timbangan Saring bergantian Terus sebenarnya Pak Yang bertanggung jawab Terhadap Kerusakan mangrove ini Kalau di Bangka Belitung Memang di BPTH ya BPDAS ya Atau gimana Dari 67 ribu tadi Sebenarnya Ada 51 ribu Yang di APL Ini yang jadi penting nih Areal penggunaan lain Atau hak milik 14 ribunya itu di Kawasan Ini 51 ribu ini yang Secara otonomi Undang-undang Jelas ada di Jelas Kepemerintahan berpenggaraan 14 ribunya ada di KLHK Kementerian Gugur Pilih Gutanan Namun itu pengelolaan juga Kita delegasikan ke Provinsi Dengan KPKPH di Kabupaten Berarti memang Dengan tanggung jawab itu Tentunya BPDAS juga Mempunyai Program-program Kira-kira Apa aja Pak Yang sudah kita Kerjakan nih 2019 Seperti yang di belakang kita nih Ini tanaman mangrove kami Ini bagus nih Alhamdulillah dengan Bantuan teman-teman Kelompok di Batu Ampar ini Secara Bahu-membahu Teman-teman Melakukan penanaman Dan penjagaan Terus kita lanjut Sampai dengan 2021 Kita lakukan Disini hampir Luasnya 135 hektare Yang sudah kita hijaukan Makanya kami ajak Di lokasi ini Agar Nampak bagaimana Rehabilitasi mangrove itu Kita lakukan Seperti itu Ini berarti Sudah berapa tahun nih Pak? Ini 4 tahun Yang di depan Ada yang 3 tahun Ada yang 2 tahun Ada yang 1 tahun Dari pengalaman yang menanam Ini kan masyarakat yang menanam Apa sih Pak yang mereka peroleh Dengan menanam ini? Terus terang Di hampir semua lokasi Di Bangka Beritung Kami melakukan penanaman Pak Artur lebih paham Yang ahli mangrove Jadi keberhasilan penanaman itu Ditentukan oleh 3 hal Pertama Alat pemecah ombak Kita ini provinsi kepulauan Yang bentengnya Seharusnya mangrove Benteng daratannya Dan itu hilang Sebagian Kemudian Tanaman itu sendiri Dan ketiga adalah Usaha pemberdayaan masyarakatnya Kalau dari mangrove Mungkin teman-teman kelompok Hanya mendapatkan HOK Hasil harian orang kerja saja Namun di sisi lain Dengan bertambahnya Akar Tumbul Tinggi Manggrove ini ada Dua hal setidaknya Yang bisa mereka dapatkan Pertama Ada kepiting bako Yang pada saat surut itu Bisa kita kejar Sebagai Itu harganya tinggi Harganya tinggi Sekarang pasaran di sini Di pengumpul itu sudah 130 Tapi kalau sudah di Rumah makan seafood Sudah 200 Yang masih hidup Yang matang sudah 400 ribu Artinya Dengan menanam Manggrove ini Sebenarnya Pertama ekosistem Mulai membaik Kemudian abrasi Bisa kita kurangkan Karena memang Kita bincang-bincang Dengan PT Timah juga Mengatakan bahwa Dampak dari penambangan itu Salah satu adalah Abrasi itu Abrasi itu bisa dikurangi Tentunya dengan Tanaman mangrove ini Jadi itu pun sudah mulai Saya lihat juga ini Abrasi tidak terjadi Kalau sebelah sini Mungkin kalau sebelah sana itu Kota Pakal Pinang Kota Pakal Pinang itu parah itu Abrasinya Saya sering main di sana itu Pak Wah itu parah itu Abrasi Berarti mungkin Perlu ditanami mangrove itu Bagi terkentu Insya Allah Sekarang sedang kita terus lakukan Yang agak lucu itu Sekarang di bulan 7 Di bulan 3 Bulan Maret itu Saya jalan-jalan di pantai Perpat mati Bulan 3 itu jalan-jalan Ada pohon kelapa Paling ujung Pantai Kemarin saya ke sana Dan sudah tumbang Jadi 4 bulan saja sudah bisa menjatuhkan Pohon kelapa yang besar Dan dulu cemaranya besar-besar Di pinggir itu Dan sekarang sudah Ya tinggal berapa pohon Informasi dari masyarakat 2017 ke 2022 Sudah 1 kilo yang hilang Daratannya Bayangkan Itu baru daratan Belum rupiah Kalau dibandingkan Kita harus menghijaukan kembali Sebenarnya mangrove ini untuk wisata Luar biasa juga Ini sebenarnya kalau misalkan ada perahu kecil Bisa lewat gitu ya Asik juga gitu Jadi wisatanya juga berbeda dengan yang umumnya Baik sobat ternyata memang Apa ya Upaya-upaya sudah dilakukan oleh Pemerintah Bangka Belitung Itu memang sudah Sudah menunjukkan Apa Kegiatannya Sehingga Kita yang Berada di provinsi ini Perlulah Memberikan Apa ya Sikap untuk mendukung Mungkin dukungannya macam-macam ya Ya setidaknya berpikir positif lah Terhadap kegiatan ini Mungkin gitu ya Mungkin saya sedikit ke Pak Arthur nih Sebagai peneliti mangrove Pak Arthur Ada yang mengatakan Oh itu hutan mangrove Ada yang mengatakan Oh itu hutan bakau Iya Beda enggak sih Atau Gimana sih itu sebenarnya Baik Pertama Ketika kita berbicara Manggrove Itu Dia merupakan kumpulan Dari beberapa spesies Bapak Jadi Di situ kan ada namanya zonasi Seperti tadi yang disampaikan Pak Maman Ketika kita melakukan penanaman Tidaknya kita memperhatikan zonasi Zonasi yang Sudah ada Tadi Ketika kita berbicara mangrove Berarti Segala sesuatu yang ada Di kawasan tersebut Atau ekosistem tersebut Ada beberapa Seperti yang paling ujung Biasanya Dia substratnya berbasir Itu ditumbuhi oleh Avisenia Secara Secara umum Seperti itu Pak Avisenia Lalu di belakangnya Sonerasia Baru Risopora Silokarpus Dan yang terakhir itu adalah Nipah Seperti yang sering kita lihat Ketika kita melewati Apa Pembensin merawang itu Ketika sudah ada nipah Artinya apa Berarti disitulah Sudah mulai ketemu sumber Air tawar Atau dekat dengan sungai Itu secara zonasi Nah ketika kita berbicara bakau Bakau sendiri itu Merujuk ke tanaman yang di belakang ini Pak Ini adalah bakau Masyarakat menyebut ini Spesies Risopora ini adalah Bakau Itu Itu penamaan secara Apa Secara ilmi Secara tradisionalnya Secara Masyarakat Mengenal itu adalah Bakau Karena Didominasi oleh Risopora Akhirnya Dinamakanlah itu Hutan Bakau Makanya Kepiting itu juga Jatuhnya kepiting Bakau Bukan kepiting mangrove Ya itu sobat Mengapa saya bertanya demikian Karena kita perlu jelas dulu gitu ya Kalau kita bicara hutan Manggrove Tadi dijelaskan Pak Arthur Banyak jenisnya Nah kalau bakau Ya seperti yang ada di belakang ini jenisnya Jadi Pak Arthur Riset yang sudah berjalan Mengenai apa saja Pak Arthur Kalau kebetulan yang sudah saya lakukan adalah Pertama Kita sudah melihat Bagaimana sih indeks kesehatan mangrove Terutama di Pantai Timur Bangka Ini kan termasuk Pantai Timur Bangka ya Pak ya Itu kita sudah melakukan beberapa riset Hasilnya menunjukkan bahwa Di kawasan ini Manggrovenya masih bagus Akan tetapi Seiring bertambahnya waktu Tadi seperti disampaikan Pak Maman Ada linearitas Pak MHI atau Mangrove Health Index ini Lama-lama turun Turun Karena tadi aktivitas Antropogenik Ya bisa jadi Apa Masyarakat belum menyadari bahwa Oh ternyata Mangrove ini penting loh Oh ternyata Ini Bermanfaat loh Jadi Itu Akhirnya Banyak yang abai Dan menganggap bahwa Mangrove ini ya Ah cuman pohon biasa saja Tetapi dibalik itu Mereka Atau tanaman-tanaman ini Memiliki fungsi seperti yang tadi Coba bayangkan Satu kilometer Tanah Berapa nilainya Kalau kita hitung secara ekonomi Belum lagi potensinya Seperti tadi Penghasil kepiting bako Penghasil kerang Penghasil udang Karena memang Beberapa Hewan Atau beberapa jenis ikan Itu memanfaatkan Hutan Mangrove Dalam siklus hidupnya Bapak Jadi Ketika tidak ada Mangrove Berarti Bisa dipastikan Hewan-hewan tersebut Akan hilang Salah satunya adalah Ikan belanak Ikan kepiting Yang mereka bertelur Kawin Itu di Mangrove Benar yang saya Sampaikan di awal Tadi ya Bahwa Mangrove itu Memperbaiki ekosistem laut Betul Karena Ketika kita berbicara Selamatkan terumbu karang Akan tetapi Mangrovenya tidak dijaga Maka Yang paling pertama terjadi Adalah sedimennya Tidak tertahan Karena Mangrove itu Berfungsi sebagai Sedimen trap Atau penjebak sedimen Yang ketika itu Tidak ada Maka runoff sungai itu Semua Masuk ke Laut Tanpa ada yang Menghadang Kemudian Pak Arthur Ini yang lagi Isu-isu nasional Yang Pak Jokowi Lagi berkening ke Internasional Itu adalah Serapan Karbon dioksida Mungkin Pak Arthur Bisa cerita Kalau masalah Karbon dioksida Atau karbon itu Sebenarnya adalah Tadi kaitannya Dengan kemampuan Mangrove itu Sebagai Sedimen trap Jadi dengan Dia menyimpan Apa namanya Karbon itu Di dalam Perakarannya Di dalam Ekosistem Di bawahnya Di lantai Hutan Kalau kita nyebutnya Jadi Dari mana Asalnya Itu dari Serasa daun Yang jatuh Yang gugur Itu nanti Akan menjadi Sedimen Apa Terpendam Di sedimen Dan itulah Yang dinamakan Karbon sink Jadi Dari hasil penelitian Menunjukkan Bahwa Hutan mangrove Mampu menyerap Karbon 3-5 kali Lebih Lebih banyak Dibandingkan Hutan biasa Artinya apa Ada potensi Di sini Itu baru Dari Karbon Yang tersimpannya Belum lagi Ada manfaat lain Seperti tadi Dengan adanya Sedimen trap Tadi Otomatis Kita bisa Menambah Atau Mengembalikan Fungsi Lahan Yang tadinya Tergerus Itu Lama-kelamaan Dia akan Ketahan Dengan Keberadaan Si Mangrove Tadi Jadi Ada banyak Manfaat Disitu Yang selama ini Mungkin Masyarakat Belum mengerti Apa sih itu Karbon Trading Apa sih itu Mengenai Penghitungan Karbon Karena memang Aturannya Sedang di Godok Godok ya Pak Maman Kalau masalah Regulasi Pemerintahan Aturan Pak Maman Yang lebih Berarti Sobat Luar biasa Manfaatnya Kalau kita Bicara Memperbaiki Ekosistem Laut Tadi Berarti Ini dari Yang kecil-kecil Ada Kemudian Apa ya Hewan yang Lebih besar Ada Yang besar Juga ada Saya denger Kalau hiu itu Ada hubungannya Dengan Dengan Mangrove Kalau hiu Tidak ada Karena dia Totali hidup Di salinitas Yang tinggi Kalau diurut-urut Pasti ada Karena Hiu memakan Ikan Yang notabene Ikan ini Dalam siklus Hidupnya itu Memanfaatkan Kawasan Mangrove Karena Mangrove Sendiri Fungsinya Sebagai Fitting ground Atau Areal Untuk Mencari Makan Terus Areal Ini Apa namanya Dia Memijah Atau Nursery ground Lalu Dia Areal Untuk Aswan Jadi Dia Selain Berfungsi Sebagai Tempat Seperti Restoran Dia juga Sebagai Tempat Makan Sebagai Tempat Dia Memijah Sebagai Tempat Dia Membesarkan Tubuhnya Untuk Tumbuh Dan Berkembang Jadi Ketika Tidak Tidak Ada Mangrove Ini Maka Fungsi Fungsi Tadi Akan Digantikan Oleh Siapa Pertanyaannya Jelas Sekali Sobat Manfaat Mangrove Luar Biasa Kalau Kita Meng Menyampingkannya Berarti Kita Membiarkan Kerusakan Lingkungan Terjadi Baik Pak Maman Ini Mungkin Kita Lihat Manfaatnya Besar Di Sisi Lain Ada Ada Pihak Lain Yang Memanfaat Wilayah Ini Untuk Kegiatan Ekonomi Bagaimana Secara Kebijakan Mengaturnya Dengan Adanya Situasi Kondisi Banyak Pihak Yang Bergerak Di Pantai Di Jona Asi Mangrove Kami Dari Kementerian Lingkungan Penukutan Perbijakan Membentuk Kelompok Kerja Mangrove Daerah Atau KKMD Yang Disahkan Oleh Gubernur Alhamdulillah Di Bangka Berhitung Sudah Terbentuk Itu Di Pada Tanggal 10 Mei 2022 Pak Gubernur Sudah Membuat SK KKMD Unsur Dari Struktur KKMD Selain Pemerintahan Juga Ada Masyarakat Lembaga Masyarakat Sudah Masyarakat Lembaga Pendidikan Akademisi Juga Masuk Artur Ini Bagian KKMD Malah Izin Padekan Sebagai Ketua Pengembangan Jadi Melalui KKMD Inilah Kami Ingin Lebih Melakukan Aktivitas Yang Lebih Mendalam Bagi Masyarakat Baik Aspek Data Publikasi Maupun Rehabilitasinya Makanya Di KKMD Kami sangat Betul-betul Terbantu Oleh kehadiran Teman-teman Akademisi Dari UBB Padekan Pak Arthur Yang sudah Mewarnai Apa yang Sebenarnya Terjadi Di Bangka Berhitung Dan Hal-hal Apa yang Bisa kita lakukan Dalam jangka pendek Dan Jangka pendek Kalau jangka pendek Saya kira Sudah Bisa kita Imajinasikan Tapi yang jangka pendek Yang utama Yang pertama Adalah Bagaimana Menjaga Melestarikan Mangolp Yang Masih ada Yang tersisa Ini yang Jangan sampai Rusak Karena Kalau nanam Baru Butuh waktu Kemudian kadang Matinya Matinya Apalagi Di Bangka Belitung Sebagai kepulauan Posisi Apa ya Pantai dan gelombangnya Begitu mendekati September ke Desember Luar biasa Dan itu bukan waktunya tepat Untuk menanam Sehingga Dari Juli ke depan Kita akan Coba lakukan Yang jangka pendek Kita akan mengajak Masyarakat Kota Pangkal Pinang Salah satu Kelompok masyarakat Kita akan Coba fasilitasi Mereka untuk belajar Bagaimana Membangun Hitchery Kepiting Bakau Bagaimana Melakukan Membudidai Pembesaran Bakau Bagaimana Memanfaatkan Bakau yang Hutan bakau yang Sudah ada Sebagai breeding Dari Kepiting Bakau itu sendiri Pak Maman Keberadaan UBB itu Berasa enggak Selama ini Ada kerjasama enggak sih Sebenarnya Mungkin Pak Maman bisa cerita Kami di BPDAS Terus terang Sangat Terbantu Dengan Teman-teman di UBB Terutama teman-teman mahasiswa Yang melakukan Magang KKN Sejak adanya UBB yang Terus Melahirkan generasi Kami mendapatkan Banyak informasi Data dan hasil kajian Di beberapa lokasi Yang mungkin Belum kami Pandang penting Ternyata Ada informasi Yang diberikan Alhamdulillah Di tahun 2022 Awalnya Kami BPDAS Dan rektor UBB Melakukan MOU Sehingga Dapat kami Sampaikan Pada teman-teman Bahwa BPDAS adalah rumah Kedua Bagi Seluruh mahasiswa UBB Alhamdulillah Ada kerjasama yang Harmonis Baik sobat Kerusakan lingkungan Terutama Hutan mangrove Itu harus kita Sikapi bersama Jadi kita tidak Boleh Cuek saja Menganggap itu Tidak penting Saya pikir Perlu kita Rubah mindset itu Cukup kita Memberi dukungan Support itu adalah Merupakan Keberpihakan kita Terhadap Perbaikan lingkungan Dari bincang-bincang Kami tadi Menunjukkan bahwa Betapa pentingnya Mangrove ini Bagi ekosistem Baik darat Maupun laut Baik secara Ekonomi Sosial Politik Bahkan budayanya Juga akan Mempengaruhi Dan Parwisata Bisa kita bangun Melalui basic Mangrove ini Saya pikir Luar biasa Manfaatnya Baik demikian Sobat Bincang-bincang kita Pada hari ini Berkaitan dengan Hutan mangrove Bagaimana Mangrove Perannya Kita semua Sudah bisa Menangkap Bagaimana Perannya Dan Terima kasih Pak Paman Buat Pak Atur Jadi kesan pertama Memang kita Tidak Mengetahui Fungsi dari Bakau Atau mangrove itu Setelah dari Pengalaman 2019 Kemarin Kita tahu bahwa Kita sangat berterima kasih Kepada pemerintah Yang telah peduli Dengan lingkungan kita Karena upayanya kan sekarang Istilahnya Laut kita Sudah Sangat rusak Bukan rusak lagi Tapi sangat rusak Oleh tambang-tambang Yang Ilegal Yang Belum ada Pengertian mungkin Jadi dengan adanya Program pemerintah Melakukan Penanaman Mangrove ini Ini sangat Membuat Kita itu Merasa Aman Karena Pertama Kita melihat bahwa Bakau ini adalah Tanaman yang Sangat mantap Untuk Di Cengah cocok Untuk tanam Di laut lepas kita Selain Menjaga Abrasi Kita juga Mendapatkan hasil Dari situ Yang Sangat Banyak Manfaatnya Banyak sekali Terutama Bagi kita Yang dulunya Nelayan Cari kepiting Itu susah Tapi sekarang ini Banyak sekali Kepiting-kepiting Yang banyak Kita tangkap Dari Bakau-bakau Kita yang Sudah ada Jadi saya Pribadi Mengatakan Memang Pemerintah Memang sangat peduli Dengan lingkungan Jadi kami Sebagai pelaku Pelaksana Penanaman Bakau ini Juga harus Sungguh-sungguh Melakukan Melestarikan Menghijaukan Ini Dan menjaga Terus Walaupun Kita hanya Diberi waktu Tiga tahun Tetapi Selain itu Kita tetap Akan menjaga Kelestarian Bakau kita Agar tidak Diganggu oleh Tambang-tambang Lagi Jadi intinya Kita sudah Kami sudah Mengetahui Bahwa Penanaman Bakau ini Sangat bermanfaat Bagi kami Maka itu Kami akan Selalu Terus menjaga Dari Tambang-tambang Yang Merusak Lingkungan Hitung pertama Banyak yang Banyak yang Ngomong Enggak Lagi Apel Anam Bakau Tuh Nyemak Ke Denna Tidak Apel Dapat Sudah Memang nyata Tapi Kita Waktu Tidak Degawai Kita Ambi Yang Di Timur Besinarnya Minta 10 Hekt Lagi Jadi Kami Cuma 40 Oke Sudah Tanam Pas Kita Tanam Lagi Seger-seger Tanam Lihat Gini Banyak Ketam Yang Pertama Yang Pertama Kau Peda Kita Banyak Dengar Ke Orang Kan Orang Memang Bakau Tuh Yang Istilah Tempat Ketam Sarang Ketam Jadi Awak Sudah Kupikir Macam Agak Malas Sudah Agak Malas Sudah Kupikir Macam Nih Aik Laut Nih Sampai Kejal Lintas Kerendam Jadi Ketiku Kita Jangan Sia-sia Duit Pemerintah Lamer Kita Macam Nih Peduli Ke Lingkungan Kita Ap GKTJ Memang Benar Kalau Rumah Ketam Jadi Itulah Sampai Kini Kami Gawai 2001 Kemarin Agi Tanam 10 Hektare Program Pento Jadi Ingin Menyambungkan Pak 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 Pengli Ijin Pengalaman Pak Pengli Dan Ilmu Penelitian Dari Akademi Sini Menyambungkan Apa Yang Pak Pengli Sampaikan Bahwa Ketam Itu Banyak Di Lokasi Bakau Yang Ditanami Dan Hasil Penelitian Keilmuan Dari Dosen Benar Betul Nyambung Informasi Semakin Rapat Tegaan Manggrove Semakin Tinggi Kelimpahannya Kalau ada Ketam Disitu Pasti Ada Kerang Kepah Ada Macem Macem Nanti Disitu Jadi Yang Kami Disini Yang Kami Disini Istilah Itu Kita Kan Macem Kami Disini Tau Minta Bantuan Atau Minta Tolong Disampai Sekali Tambang Masuk Kita Langsung Instruksi Masuk Harus Kita Cegah Memang Sukora Ade Dari Pak Arief Bantu Yang Lebih Lagi Maksud Kami Maksud Kita Selagi Pas Cocok Memang Bakau Selagi Ada Lokasi Ku Tanam Terus Itu Yang Ku Neng Jadi Pas Banyak Yang Dari Tambang Nanya Dikenalkan Kenal Ketiji Sembilai Kehabis Bakau Tidak Pecah Habis Kalau Kita Ngomong Habis Kan Masuk Masuk Sampai Yang Kelak Kita Minta Bantu Sampai Jadi Ade Yang Ngetes Hari Itu Parkir Parkir Tidak Jadi Istilahnya Mendingan Atau Usir Laksud Ika Delum Adi Kesadaran Istilahnya Kalau Ladi Cari Macem Ika Pun Tahu Hasil Macem Mungkin Ladi Kesadaran Tidak Selama Kita Makan Duit Matros Kalau Contoh Macem Ini Kan Umpama Kalau Ade Misalkan Kita Diizinkan Untuk Tambak Macem Segar Puli Kita Tidak Perlu Nyari Bibit Anakan Tinggal Ambit Tanam Sudah Udah Jadi Tinggal Ambit Duit Bayi Tidak Perlu Miara Tinggal Metik Tinggal Petik Kita Kan Ade Disini Ada Banyak Ikan Ikan Masuk Masuk Pasang Pasang Yang Tidak Keruan Kita Tangkap Bik Dimakan Selesai Ap Pere Bola Tadi Baru Bicara Ketam Selain Ketam Apalagi Tolong Sampaikan Ikan Belana Masuk Ikan Kakak Rajungan Ya Rajungan Tung Cuman Istilah Kan Prosentasenya Dikit Ya Karena Posisi Itu Yang Rajungan Memang Di Laut Ya Cuman Kalau Tadi Kakak Putih Terus Belana Itu Memang Habitatnya Disini Yang Disitu Anak Saya Kelas 1 SD Itu Bawa Casting Itu Dapat Kakak 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 Putih Memang Mangrove Jack Bahasa Inggrisnya Baramundi Atau Mangrove Jack Baramundi Yang Merah Kalau Mangrove Jack Kebalik Nah Itu Baramundi Yang Putih Jadi Masuk 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 Itu Yang Ketiga Jadi Memang Luar Biasalah Manfaat Mangrove Kalau Masyarakat Nah Gini Pak Kohli Mohon Sampaikan Dengan Bahasa Pak Kohli Himbauan Ke Masyarakat Banyak Bagaimana Sih Kita Sebagai Orang Bangka Beritung Memanfaatkan Lahan Pantai Kita Agar Secara Ekosistem Terbangun Hutan Mangrove Dan Ada Manfaat Buat Masyarakat Tolong Sampaikan Jadi Intinya Kita Adik Kesadaran Kalau Kita Adik Kesadaran Terus Kesadaran Kita Jangan Hanya Sebentar Jangan Dengar Baik Kesadaran Kita Buk Macem Kami Ini Kan Selesai Tapi Walaupun Kita Dik Kerjasama Ke KPH Atau Kerjasama Ke Desa Kita Dari Kelompok Tani Kutegaskan Kutegaskan Sebagai Ketua Walaupun Hanya Seminggu Sekali Tetap Harus Harus Gicek Nah Itu Jadi Sudah Masyarakat Rate Rate Ini Bukan Lanya Dari Desa Reading Panjang Dari Rebu Dari Kenanga Dari Pangkal Balam Datang Jadi Kepiting Ini Di Tempat Bang Kong Lina Manfaat Menjadi Apa Ya Menjadi Rame Rame Lanya Ke Desa Reading Banyak Desa Lain Pun Dapat Menempat Ya Oke Jadi Intinya Kami Sebagai Kelompok Tani Itu Kalau Ketemu Yang Masang Bubu Itu Yang Kecil Tolong Dilepas Oke Jadi Yang Seger Itu Kan Same Same Cuma Intinya Kadang Kadang Ngerti Masyarakat Tapi Yang Dengerti Ini Apa Kita Tene Istilahnya Itu Kelaha Dimanfaatkan Orang Kita Maaf Ngomong Bagi Yang Mungkin Pengusaha Bisa Kan Nah Jadi Itu Upayaku Sekarang Ini Nek Kep KPH Dulu Jadi Selagi Belum Habis Kontrak Kita Macam Anai Kerjasama Jadi Kan Istilahnya Kami Masyarakat Tetap Berlanjut Bukan Yang Pengusaha Yang Dapat Jadi Misalkan Dari Pak Dekan Mau Apa Tinggal Hubungi Kita Siap Bantu Gampang Ini Nanti Padekan Datang Tahu Tahu Waduh PT Ini Ini Bukan Lagi Kelompok Masyarakat Bukan Jadi Pemerintah Menyediakan Dana Melakukan Ini Rakyatnya Melakukan Dengan Sungguh Sungguh Ujung Ujung Pihak Lain Yang Menfaatkan Kalau Dimanfaatkan Dengan Bener Tapi Ini Dijadikan Tempat Yang Nggak Keluar Nanti Kadak Mati Jebakan Batman Jadi Itulah Manfaat Mangruf Jadi Secara Tidak Langsung Dalam Tempo Dua Tahun Tiga Tahun Masyarakat Sudah Menerima Atau Merasakan Manfaatnya Dan Mungkin Tadi Keluhan Pak Kongli Terkait Lintas Timur Akan Terendam Atau Sebagainya Insya Allah Nanti Kalau Mangruf Mangruf Itu Usianya Sudah Lima Tahun Dan Akar Akar Tunjangnya Sudah Mulai Tumbuh Insya Allah Baru Dia Akan Berfungsi Sebagai Penahan Gelombang Dan Nantinya Manfaat Yang Diterima Masyarakat Akan Double Selain Tadi Dari Ikan Belana Kepiting Ataupun Apa Namanya Rajungannya Bertambah Termasuk Ada Ikan Kakap Dan Segala Macem Itu Juga Lingkungan Tempat Tinggal Bapak Bapak Sekalian Para Penggerak Mangruf Ini Juga Akan Aman Dari Yang Namanya Abrasi Terima Kasih Juga Terima Ilg